Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel Sun Experiment. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen yang menarik tentunya. Nah, sebelum kita memulai eksperimennya, mohon bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan thumbnail channel ini, kita akan mencoba eksperimen membakar uang. Waduh, yakin mau bakar uang? Gak kasihan apa? Awas lu penapasal. Eits, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bukan membakar uang sampai hangus. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba eksperimen atau trik membakar uang tanpa membuat uang tersebut hangus. Atau uang tahan api. Gitu teman-teman. Nah, jadi tentunya ini akan sangat menarik ya. Jadi sebelum itu kita akan siapkan dulu alat dan bahannya teman-teman. Nah, jadi disini sudah ada beberapa alat ya teman-teman. Bisa kalian perhatikan. Jadi tentunya karena judul video ini membakar uang. Jadi kita sudah siapkan disini ada lembaran uang Rp2.000 dan juga ada lembaran uang Rp100.000. Selanjutnya kita menggunakan alkohol ya teman-teman. Jadi disini saya menggunakan alkohol dengan kadar 70%. Jadi kalian bisa menggunakan yang 70% ataupun yang 95%. Nah, jadi karena ini lebih murah. Jadi saya beli yang ini aja ya teman-teman. Yang 70%. Selanjutnya itu kita menggunakan air. Ya, jadi ini air biasa teman-teman. Disini ada alatnya. Nah, disini ada dua piring ya. Jadi ini akan kita gunakan untuk wadah dari air dan juga alkoholnya nanti. Selanjutnya disini ada pinset. Jadi ini untuk mengambil uangnya ya. Dan yang terakhir itu ada korek api. Korek api teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba ya. Apakah percobaan ini akan berhasil? Atau uang ini akan lenyap atau hangus? Kita nantikan. Tapi doain agar berhasil ya teman-teman. Kalau nggak berhasil nanti sayang uangnya terbakar ya. Oke teman-teman. Jadi kita akan siapkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita sisihkan dulu ini. Oke. Nah, jadi disini sudah ada dua piring ya. Piring pertama kita akan tuangkan airnya. Oke, cukup. Jadi cukup segitu saja ya. Selanjutnya untuk piring kedua itu kita akan menuangkan alkoholnya teman-teman. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya. Jadi sebenarnya sih sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi kita akan langsung coba saja dengan uang Rp2.000 ini. Pertama-tama kita harus celupkan dulu uang Rp2.000 ini ke dalam air teman-teman. Jadi usahakan biar semuanya terendam air ya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah. Selanjutnya kita akan celupkan ke alkoholnya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan buktikan. Kita akan bakar ya uang ini. Apakah uang ini akan terbakar hamus oleh api atau tidak ya. Kita akan buktikan sekarang. Oke, kalian perhatikan ya. Jadi, 3, 2, 1. Kita nyamakan dulu. Wow, disini sudah kelihatan ya teman-teman apinya. Mungkin bisa kalian perhatikan. Wow. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin karena situasinya agak terang disini. Apinya itu tidak begitu kelihatan teman-teman. Sekarang kita akan coba ya di tempat yang lebih gelap teman-teman. Agar apinya terlihat dengan jelas. Oke, teman-teman. Jadi, disini tempatnya sudah sedikit gelap ya. Sudah lumayan gelap. Jadi, kita akan langsung coba untuk membakar uang ini teman-teman. Jadi, uang ini sebelumnya sudah saya celupkan ke air dan juga ke alkohol. Sekarang kita akan tinggal bakar saja. Oke, teman-teman. Jadi, saya akan langsung membakarnya ya. Silahkan kalian bisa perhatikan. Wow. Bisa kalian perhatikan ya teman-teman. Jadi, saat kita bakar itu mengeluarkan api berwarna biru teman-teman. Jadi, untuk uangnya sih masih utuh ya. Sekarang kita akan coba lagi sekali teman-teman. Oke, kita akan coba lagi sekali ya. Bisa kalian perhatikan. Selamat menikmati. Ya, bagaimana teman-teman? Menarik bukan percobaan kita kali ini? Jadi, tentunya uang ini utuh ya. Seperti semula tanpa ada kena bakar sama sekali ya. Nah, jadi kenapa uang ini bisa utuh padahal kita sudah bakar? Hal itu dikarenakan yang kita bakar tadi itu adalah alkoholnya teman-teman, bukan uangnya. Dan uang ini juga sudah dilapisi oleh air. Nah, jadi air ini berfungsi untuk melindungi uang ini dari api, teman-teman. Nah, setelah tadi alkoholnya habis dibakar oleh api, maka api tersebut akan langsung padang. Teman-teman meninggalkan uang kertas ini. Nah, apabila kita perhatikan atau kita melihat dari proses pembakaran itu, jadi ada istilah yang kita kenal sebagai segitiga api, teman-teman. Jadi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pembakaran, teman-teman. Jadi, yang pertama itu, dalam pembakaran itu harus ada api, teman-teman. Jadi, tentu saja ya, kalau misalnya tidak ada api, tentu bukan namanya pembakaran ya. Sehingga kita harus memerlukan api ataupun panas, teman-teman, dalam proses pembakaran. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah oksigen, teman-teman. Jadi, dalam proses pembakaran itu kita membutuhkan oksigen, atau O2 ya. Dan yang terakhir itu adalah bahan bakar, teman-teman. Jadi, pada praktikum kita kali ini, bahan bakar yang kita gunakan itu bukanlah uang 2000-an ini, teman-teman. Melainkan adalah alkohol. Jadi, alkohol inilah yang tadinya kita bakar, bukan uang ini, teman-teman. Nah, hal itulah yang menyebabkan uang ini. Tetap putus seperti semula. Jadi, alkohol ini memiliki sifat yang mudah terbakar, teman-teman. Sehingga, saat kita nyalakan koreknya tadi, ya, korek apinya, yang terbakar itu adalah alkoholnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, bagaimana? Jadi, lumayan ya, menarik percobaan kita kali ini. Nah, apabila kalian ada pertanyaan terkait dengan percobaan kita kali ini, silakan kalian tuliskan ya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan, apabila kalian ada saran terkait dengan percobaan kita selanjutnya, itu juga silakan kalian tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa praktekkan bersama-sama, ya, teman-teman. Dan, satu lagi. Apabila kalian suka dengan video ini, ingat di like. Dan, subscribe channel ini, ya, teman-teman. Karena, selanjutnya, pasti akan ada eksperimen-eksperimen yang menarik terkait dengan IPA. Oke, teman-teman. Jadi, sekian saja dulu ya percobaan kita kali ini. Bye-bye.